Assalamualaikum Welcome back to my channel Jangan lupa like, like, share, dan tekan loncengnya Dadah Wow, teman-teman bubah siapa nih yang suka dengan dinosaurus? Kalau teman-teman suka berarti sama dengan Aksa dan Asia Hari ini mereka sedang bermain dengan dinosaurus Di rumah juga ada buku Encyclopedia Dinosaurus 4 Dimensi dari Gramedia Buku yang sangat disukai oleh Aksa dan Asia Karena dapat menambah pengetahuan mengenai dinosaurus Dan juga animasi yang sangat keren dari buku ini Buku Encyclopedia 4 Dimensi Dinosaurus ini Ini memiliki animasi yang sangat bagus teman-teman Warna yang sangat cerah menambah kesan yang sangat hidup Di buku ini dijelaskan asal-muasal dinosaurus Apa makanannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan lain sebagainya Tidak semua dinosaurus memakan daging teman-teman Ada juga yang memakan tumbuhan dan ada juga yang memakan daging dan tumbuhan Hewan memakan daging biasa kita sebut dengan karnifora Hewan memakan tumbuhan herbivora Dan hewan memakan segala atau tumbuhan dan juga daging omnivora Dinosaurus juga ada yang tinggal di darat dan ada yang tinggal di laut Namun saat ini dinosaurus sudah punah teman-teman Sudah tidak ada lagi di zaman ini Buku ini juga dapat di-scan dengan handphone Dan akan menimbulkan gambar 4 dimensi dari dinosaurus Kalau Aksa sedang membaca buku Encyclopedi 4 Dimensi Rahasia Samudera Buku ini memiliki fungsi sama dengan buku Dinosaurus 4 Dimensi Namun pada Rahasia Samudera ini menceritakan dan menjelaskan mengenai hewan-hewan yang tinggal di samudera Nah teman-teman sekarang kita bermain yuk bersama Aksa dan Asia Permainan yang berkaitan dengan buku ini Permainan pertama adalah mengelompokkan hewan berdasarkan tempat tinggalnya Darat dan laut Hewan-hewan yang dikelompokkan adalah hewan laut dan juga dinosaurus Apakah Aksa dan Asia sudah siap? Baiklah kalau gitu kita mulai Pada permainan kali ini Asia mendapatkan tugas untuk mengelompokkan hewan-hewan yang tinggal di darat Dan Aksa mengelompokkan hewan yang tinggal di laut Baiklah teman-teman ini dia hasilnya hewan yang tinggal di darat dan di laut Setelah Umi periksa ternyata jawabannya benar Beranjak ke permainan selanjutnya yaitu adalah mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya Yaitu herbivora, carnivora, dan juga omnivora Pada permainan ini Aksa dan Asia diminta untuk bekerja sama mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya Hewan-hewan yang dipakai pada permainan ini sama seperti tadi Yaitu dinosaurus dan hewan-hewan yang tinggal di air Baiklah teman-teman yuk kita mulai saja permainan kali ini 3, 2, 1 Mulai Permainan mengelompokkan benda ini sangat banyak manfaatnya teman-teman Dengan mengelompokkan benda dapat melatih kita dalam kemampuan mengidentifikasi kesamaan benda Serta dapat memahami hubungannya Kemudian dengan bermain mengelompokkan benda Juga dapat membuat kita terstimulasi untuk berpikir secara logis Permainan ini juga dapat mengasah kemampuan komunikasi teman-teman Dengan Aksa dan Asia bekerja sama Mereka akan saling berkomunikasi dan berdiskusi mengenai hewan mana yang masuk ke dalam kelompok tertentu Baiklah teman-teman Aksa dan Asia sudah selesai ini untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya Ini adalah hewan-hewan omnivora menurut Aksa dan Asia Sedangkan yang ini termasuk kelompok hewan-hewan herbivora atau pemakan tumbuhan Dan yang terakhir hewan-hewan pemakan tumbuhan Dan daging atau karnivora Teman-teman di rumah bentuk koreksi bersama ya Apakah jawaban Aksa dan Asia sudah tepat atau belum? Baiklah teman-teman mungkin sekian dulu ya video bermain Aksa dan Asia hari ini Saksikan terus video-video bermain Aksa dan Asia berikutnya hanya di Bubay Channel Dadah teman-teman sampai berjumpa lagi